P.C. Bupati Cerbon melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP KBP 3A Kabupaten Cerbon. Rakor ini dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan stunting yang datanya mengalami kenaikan. Lebih detail P.C. Bupati Cerbon Wahyu Mijaya meminta agar DPP KBP 3A bisa memberikan penanganan dan perhatian kepada anak-anak mulai dalam kandungan hingga usia sebelum 18 tahun, agar pemerintah Kabupaten Cerbon bisa fokus menangani kendala-kendala yang terjadi. Menurut P.C. Bupati Cerbon, UPTD juga memiliki peran penting untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan persoalan stunting. Berbagai hal tentang penanganan anak-anak ini, mulai dari misalnya yang kondisi stunting yang datanya naik, kemudian sebetulnya tidak hanya tentang stunting, Tetapi juga bagaimana anak-anak yang dari mulai kehamilan kemudian 0 sampai 59 bulan, bahkan sampai sebelum 18 tahun ya, itu menjadi perhatian supaya kita bisa lebih fokus menangani berbagai kendala-kendala yang ada di anak-anak ini. Sementara menurut Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Cerbon, dalam rakor ini disampaikan beragam persoalan kepada P.C. Bupati Cerbon yang diantaranya terkait program kendala dan pendirian UPTD PPA di setiap kecamatan. Permasalahan program-program kita yang sudah dilaksanakan, kemudian evaluasi sampai dengan bulan Mei, kemudian kendalanya apa kita sampaikan supaya Pak PJ beliau tahu gitu ya. Di antaranya mungkin kita menyampaikan bahwa kita sedang berproses untuk pendirian UPT P5A, UPT PPA, UPT D, PPA. Melalui rapat koordinasi ini, PJ Bupati Cerbon berharap penanganan stunting di Kepala DPP menjadi lebih maksimal, serta ditargetkan Kepala DPP 0 kasus stunting. Muhammad Solihin, RCTV, Cerbon.